Terima kasih yang masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sudara usai mendapat sosialisasi pemahaman tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah keunggulannya, para pedagang di pasar Y Halim, Bandar Lampung langsung antre untuk mendaftarkan diri. Sosialisasi dilakukan sebagai memperingati Hari Pelanggar Nasional yang juga dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahil. Memperingati Hari Pelanggar Nasional, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahil menyapa pedagang di pasar tradisional Y Halim, Bandar Lampung, Lampung. Kunjungannya ini sekaligus untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai keunggulan. Dalam kegiatan ini ditemukan masih banyak para pedagang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mereka diberi pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja kantoran, melainkan juga bisa digunakan oleh pekerja mandiri agar mendapat perlindungan dari negara seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Anggoro Eko Cahil mengatakan pihaknya berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta mulai dari informasi pendaftaran dan pembayaran iuran hingga peserta menerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tema layanan kita kan layanan, perbaikan layanan untuk prioritas, prioritas yang ini ya. Nah ini menurut saya prioritas kebaikan kita di fisik, kita memperbaiki desain kabar kita. Di sisi digital, jemo, jaminan mobile kita kita perbaiki juga untuk memudahkan trim, daftar, bayar, itu dipudahkan. Termasuk juga dengan online tampak asik, jadi ya, semua ini bagian dari kita untuk memperbaiki layanan dan langsung berinteraksi dengan para calon peserta, supaya mereka tahu itu adalah hak mereka untuk dilindungi oleh negara. Mungkin para pedagang, pekerja informal, pekerja mandiri itu juga bisa dilindungi. Jangan sampai mereka berpikir bahwa BPJS Ketendaga Kerjaan itu hanya untuk pekerja kantoran, pekerja formal. Mereka itu bisa dilindungi. Dan dari hasil bulanannya mereka sangat bisa mengiru. Manfaat BPJS Ketendaga Kerjaan sudah dirasakan oleh seorang pelajar bernama Juman Karimani, Kamilah. Ia mengaku mendapat santunan dan beasiswa pendidikan setelah sang ayah meninggal dunia. Beasiswa yang ia dapat sejak di pangku sekolah menengah pertama hingga ke perguruan tinggi. Mendapatkan BPJS beasiswa, 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 dan santunan kematian. Memang orang tua kita sudah meninggal ya? Iya, sudah meninggal dari 2021-2021. Artinya kita dapat BPJS dari 2021? Iya, biasiswa. Biaya pendidikan kita dapat nggak? Dapat. Dari kelas berapa? Dari kelas 8 SMP hingga sekarang, SMA. Sosialisasi langsung dengan mendatangi warga di pasar tradisional ini dinilai cukup efektif pasalnya tidak sedikit warga mulai memahami tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketendaga Kerjaan hingga mereka pun mulai mendaftarkan diri secara langsung. Dengan momentum Harpelnas ini, Anggoro kembali mengajak seluruh pekerja apapun profesinya untuk segera memastikan dirinya terlindungi jaminan sosial ketendaga kerjaan agar seluruh pekerja dapat bekerja dengan keras dan optimal secara bebas dari rasa cemas akan segala resiko yang mungkin timbul.